Musik Tanggal 14 Oktober 1956, Umar Zain dilahirkan di Medan, Sumatera Utara. Anak kelima dari tujuh bersaudara, pasangan Kaharudin dan Alawia. Ia sekolah di SR atau SD Negeri 14 Medan, tamat tahun 1968. Sore hari, ia belajar di Madrasah Ibtidaiyah Alwasliyah di Kelurahan Sungai Mati Medan. Hobi masa kanak-kanaknya adalah membaca, terutama membaca buku komik. Sejak SMP, ia mulai menulis. Tulisan pertamanya, Kera dan Kura-kura, dimuat di majalah Anak-anak Putrajaya. Tahun 1970, ia tamat SMP. Pada tahun 1976, ia menamatkan sekolah di SMA Negeri 7 Medan. Saat mendaftar di USU, pilihan pertamanya adalah Fakultas Kedokteran. Ia lulus testing di Fakultas Kedokteran USU. Ia mulai belajar di Fakultas Kedokteran USU tahun 1977 dan selesai tahun 1984. Sejak menjadi mahasiswa kedokteran tahun 1977, Umar Zain bekerja sebagai guru privat les. Ia juga menjadi tentor di berbagai bimbingan studi yang ada di Kota Medan saat itu. Tahun kedua di Fakultas Kedokteran USU, Ia mendapat beasiswa bakat dan prestasi sampai tamat menjadi dokter. Mulai tahun 1979, ia aktif menulis artikel kesehatan di harian Analisa, Waspada, Bukit Barisan, dan Mimbar Umum. Juga menulis cerpen di harian Waspada Medan. Bulan Juli tahun 1983, setahun sebelum tamat dokter umum, ia nekat menikah dengan gadis pujaannya, Yerni Arif, sarjana ikib dan sudah bekerja sebagai guru di SMA swasta. Pada Agustus 1984, ia diwisuda sebagai dokter umum dan sudah punya seorang anak bayi laki-laki. Sejak tahun 1985, Umar Zen ditugaskan di Puskesmas Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumut, selama 4 tahun. Melakukan penelitian dan menulis hasil penelitiannya di majalah ilmiah kedokteran. Salah satu artikel penelitian berjudul Pandangan Masyarakat Kecamatan Sungai Kanan terhadap masalah kesehatan, mendapat Medica Award tahun 1990. Tahun 1989, Umar Zen diterima sebagai PPDS Ilmu Penyakit Dalam di FKUSU dan menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam akhir tahun 1994, diwisuda tahun 1995. Selama PPDS, Umar Zen dikenal sebagai Master of Ceremony dan pernah manggung sebagai komedian. Tahun 1996 sampai 1997, ia menjalani tugas wajib kerja dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Tahun 1997 sampai 2006, ia bekerja di bagian ilmu penyakit dalam FKUSU Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Tahun 2002, ia menjalani pendidikan Tropical Medicine di Faculty of Tropical Medicine Mahidol University, Bangkok, Thailand, dan mendapat gelar DTMNH. Tahun 2002 itu juga, ia menyelesaikan pendidikan Magister of Hospital Administration, namun gelar ini tidak pernah dicantumkannya. Pada tahun 2002 saat Umar Zen bertugas sebagai dokter kloter 15, jamaah haji, ia meneliti jamaah kloternya terhadap peranan masker dalam mencegah infeksi saluran nafas. Hasil penelitiannya itu disampaikan pada Asia Pacific Travel Health Conference di Shanghai, China. Terpilih sebagai penelitian terbaik dan mendapat The Best Presentation Award. Tahun 2003, mendapat Brevet Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi dan menjadi Kepala Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi Bagian Ilmu Penyakit Dalam, FK Usuh. Pada tahun 2003 itu juga, ia mendirikan Pusat Pelayanan Khusus atau Pusyansus di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik untuk melayani pasien HIV AIDS yang masih kontroversial saat itu. Tahun 2003, Umar Zain menjalani pendidikan S3 Kedokteran di Usuh. Pada tahun 2006 sampai 2009, Umar Zain diberi amanah menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan. Pada tahun 2009, menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Pirngadi Medan. Pada 2009, barulah ia diwisuda sebagai doktor. Tahun 2007, mendapat penghargaan dari Harian Waspada sebagai tokoh peduli kesehatan. November 2010, Umar Zain hijrah ke Kopertis Wilayah 1 dan menjadi dosen tetap di FK Unpri dengan pangkat Akademik Lektor. Menjabat sebagai Ketua Medical Education Unit sampai tahun 2014. Tahun 2011, Umar Zain bersama Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang melakukan penelitian Malaria Nolesi di Kabupaten Nias Selatan, di Kabupaten Batubara sebagai lanjutan penelitian disertasinya. Tahun 2015, Umar Zain pindah ke Universitas Islam Sumatera Utara dan dipercaya menjadi Ketua Prodi Pendidikan Profesi Dokter sampai tahun 2019. Kompetensinya di bidang HIV AIDS dan pernah menjadi anggota panel Ahli Penanggulangan HIV AIDS Nasional dan praktisi penyakit tropik dan infeksi menyebabkan ia mendapat penghargaan dari Wali Kota Medan pada tahun 2016. Salah satu penelitiannya yang fenomenal adalah penelitian kasus infeksi cacing pita di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Menemukan cacing pita sepanjang 10,5 meter dari tubuh seorang pasien. Ia berkenalan dan bertemu dengan pakar cacing pita dunia, Profesor Akira Ito dari Department of Parasitology Asahikawa Medical University, Jepang untuk meneliti secara biomolekuler cacing pita asal Simalungun yang spesiesnya adalah Tenya Asiatica. Hasil penelitiannya dimuat di jurnal Akta Tropika dengan level jurnal Q1. Penelitian cacing pita ini juga berhasil meraih anugrah karya Cipta Dokter Indonesia dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan PT Kalbe Pharma pada tahun 2019. Umar Zen juga mengisi hari-harinya dengan kegiatan sastra dan seni. Berbagai kegiatan sastra nasional dan internasional diikutinya seperti antologi puisi seribu guru ASEAN menulis puisi, pertemuan penulis tiga negara Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan serta mendapat penghargaan dari Dewan Bahasa Malaysia. Ia juga menulis novel berjudul Tegar, kisah tentang anak pengidap AIDS. Novel ini berhasil meraih predikat delapan novel terbaik pada Festival Sastra Bengkulu tahun 2019. Novel ini kemudian diangkat menjadi film pendek berjudul Surat Cinta Buat Tegar. Film ini merupakan produksi Universitas Islam Sumatera Utara yang diserahkan Rektor UISU kepada Menteri Kesehatan RI pada peringatan Hari AIDS Sedunia di Bandung 2019. Umar Zain juga mendapat penghargaan sebagai penulis resensi buku sastra peringkat ASEAN pada tahun 2020 dan ikut sebagai pemeran pada Festival Film Pendek WHO tahun 2020 dengan judul Revenge. Tahun 2021, Umar Zain mendapat lagi dua penghargaan dari Gubernur Sumatera Utara sebagai tokoh cendikiawan peduli AIDS dan sebagai anggota kehormatan peruas pada Festival Literasi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta 2021. Umar memiliki tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan. Anak pertama, Dr. Hadiki Habib, SPPD. Anak kedua, Dr. Muhammad Pasha M.Ket, Anestesi SPAN. Ketiga, Yuzika Hizani SS dan Muhammad Riyanda Huzin. Hasil penelitiannya tentang tanaman asli Indonesia, Andrographis Panikulata, mendapat sertifikat paten dari Dirjen Haki Kemenkumham pada November 2019. serta mendapat izin edar dari BP POM dengan nama Andro Mari Kapsul. Jalan berliku dan mendaki penuh onak dan duri tak mundur ia hadapi. Hingga kini, berkat izin ilahi, ia berhasil mencapai jenjang akademik tertinggi dari lektor menjadi profesor ilmu kedokteran di Universitas Islam Sumatera Utara yang ia cintai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.